KUASA SUPILMANGUN Ketua Dewan Adat Wilayah, Dewan Adat Daerah yang saya hormati, Ketua Dewan Adat Suku, Tua-tua Adat, dan Masyarakat Adat yang saya cintai, para pelaku pembangunan serta semua penduduk yang berada di Tanah Papua. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2023, Masyarakat Adat Papua bersama lebih dari 476 juta masyarakat adat yang tinggal di 90 negara di seluruh dunia sedang merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunya. Hari ini diputuskan oleh PBB dalam resolusinya 49-9214 pada tanggal 23 Desember tahun 1994 untuk dirayakan setiap tahun. Tema perayaan 9 Agustus, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunya tahun 2023 adalah Pemuda Adat sebagai agen perubahan untuk penentuan nasib sendiri. Keterlibatan yang berarti dari pemuda adat di bidang-bidang berikut ini sangat penting untuk melaksanakan hak penentuan nasib sendiri dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua yaitu satu, aksi iklim dan transisi hijau. Dua, mobilisasi keadilan untuk keadilan dan tiga, koneksi antargenerasi. Sebagai upaya memberi tempat yang layak bagi pemuda adat Papua, Masyarakat Adat Papua dalam Konferensi keempat Dewan Adat Papua yang dilaksanakan di Kaimana pada Oktober 2021 telah memberi tempat bagi pemuda adat Papua Dengan disepakatinya pemuda adat Papua sebagai anggota pleno Dewan Adat Papua Dalam kerangka memperkuat dan meningkatkan posisi dan peran pemuda adat Papua Maka Dewan Adat Papua akan mendorong pelaksanaan Konferensi Pemuda Adat Papua Dalam sorotan tema Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam Papua Dalam perayaan Hari Internasional, PBB Masyarakat Peribumi Sedunia Tahun 2023 ini, saya mengajak kita masyarakat adat Papua untuk dapat menggunakan momentum perayaan, bekerja keras, mengatasi masalah kita, kemalangan yang kita hadapi di tanah ini Marilah kita pemimpin adat dan seluruh masyarakat adat, serta anak-anak remaja dan pemuda adat berperan aktif bersama, berbagai pihak menggunakan segala pengetahuan kita untuk manusia, tanah, dan sumber daya alam yang dipercayakan oleh leluhur kita kepada kita Pada momentum perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini Saya juga menyampaikan Selamat Hari Ulan Tahun ke-49, 5 Agustus 2023 Semoga Mambesak dan Istana Mambesak menjadi pusat pengembangan budaya Papua Saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Papua Voice Suara dan wajah pemuda adat untuk sukseskan pelaksanaan festival film Papua Kebangkitan generasi muda Papua memberi harapan baru bagi masa depan Papua yang lebih baik Saya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota di tanah Papua dapat memberi dukungan bagi inisiatif kelompok Mambesak Papua Voice dan Kelompok Seni budaya di tanah Papua semoga tanggal 5 dan 9 Agustus dapat ditetapkan sebagai hari resmi Marilah seluruh komponen masyarakat adat Papua Marilah bergandeng tangan untuk merebut masa depan kita yang lebih baik bagi generasi masa depan Papua Kita telah menunjukkan bahwa kita mampu dengan pengetahuan tradisional kita Kita pasti mendapat tempat yang layak di negeri kita Selamat merayakan hari internasional masyarakat berbumi setanah Papua Tuhan memberkati segala usaha semua Jayapura 9 Agustus 2023 Dewan Adat Papua Yang Puter Yarangga Terima kasih Terima kasih Terima kasih